Intro Hai Sobat Medcom, apa kabar? Udah lama gak ketemu, balik lagi di Kepo sama aku Fadila Irna disini Oh iya sebelumnya aku mau ucapin Happy International Women's Day Untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana Nah pas banget juga hari ini kita akan ngobrol tentang Merayakan esensi perempuan di seluruh dunia Nah tanggal 8 Maret lalu tuh menandai bahwa Pentingnya mengapa perempuan harus diperlakukan secara sama Tanpa bias atau perasaan kak Udah hadir disini juga, KFD Indriani Hai kak, apa kabar? Halo, kabar baik Apa kabar Dila? Baik, baik Kabar baik Kak, kan perempuan selalu ditekan oleh semacam Apa ya, kekuatan yang mungkin membatasi pilihan dan kebebasan mereka Nah seiring berjalannya waktu Sekarang wanita tuh bangkit dengan potensi mereka untuk ngambil langkah-langkah Untuk pastiin bahwa mereka tuh memiliki sarana, pilihan, dan kebebasan untuk berbicara gitu Dan pastinya melakukan apapun yang mereka inginkan Nah hal-hal di atas tadi tuh kan gak lepas dari yang namanya Setaraan gender Nah menurut KFD sendiri Masih banyak stereotip bahwa pemimpin itu harus laki-laki Kenapa menurut KFD? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang gender Itu tidak pernah lepas dari faktor budaya Jadi gender itu bukan sekedar faktor biologis Tetapi peran yang harus ditampilkan oleh seseorang Sesuai dengan tuntutan budayanya Nah memang tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat sejumlah besar budaya yang ada di dunia Yang lebih menekankan bahwa laki-laki adalah pemimpin Namun terlepas dari semua itu Akhir-akhir ini kita sudah melihat bahwa begitu banyak kesempatan-kesempatan Yang diberikan oleh perempuan Dan perempuan bisa berkarya sehingga mereka bisa mewujudkan potensi dengan aktualisasi dirinya Berarti bisa dibilang bahwa kesetaraan gender adalah sebuah konstruksi budaya atau gimana? Betul sekali Jadi makanya kita bisa melihat bahwa mengapa kadang-kadang ada di satu kultur tertentu Yang tetap mengutamakan laki-laki Tetapi di kultur yang berbeda Perempuan diberikan kesempatan untuk aktualisasi Itu balik lagi Apakah memang ada kesempatan yang diberikan oleh kultur Dari kondisi-kondisi yang dimunculkan di situasi setempat Gitu sih Nah sebenarnya potensi untuk berbuat baik dan tidak baik dalam hal apapun Itu kan bisa terjadi di semua gender kan Kak? Betul Ada orang yang menganggap bahwa pekerjaan A hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan sebaliknya gitu Nah cara untuk kita sebagai sesama perempuan Untuk ngasih pemahaman ke orang yang awam itu gimana sih? Ya memang betul sekali ya Delia Kalau kita melihat gini Ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang diidentikan dengan sisi-sisi maskulinitas Jurusan-jurusan tertentu, skill tertentu Dan oke jurusan yang ini lebih lekat dengan feminimitas Dan rata-rata jurusan-jurusan ataupun jenis pekerjaan yang lekat dengan feminim Itu adalah kalau pekerjaan itu lebih ke arah nurturing Sifatnya merawat Ya kemudian memperhatikan Dan lebih dekat hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan Dan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian Dan dianggap lebih ringan dari sisi tenaga Nah sebenarnya gini kalau kita melihat Ini memang sangat perat kaitannya dengan gender Bahwa kadang-kadang ya muncul satu fokus tertentu Yang terjadi pada masyarakat Bahwa pekerjaan ini memang hanya cocok untuk gender tertentu Tetapi hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah Memang memberikan edukasi itu butuh proses panjang Jadi dibandingkan kita berdebat Bahwa pekerjaan ini perempuan juga bisa loh Cewek juga mampu Jadinya debat kusir yang tidak ada akhirnya Tapi justru yang harus kita tekankan gini Kalau kita ingin memberikan edukasi informasikan dulu Pekerjaan atau profesi ini butuh skillnya apa Dan skill itu ternyata mampu dikerjakan oleh wanita Dan wanita pun capable untuk melakukan itu Nah jadi itu biasanya kan akan lebih mudah Dibandingkan debat cewek juga boleh gitu Nah ngomongin sesama perempuan nih Ngobrol perempuan dan perempuan Kadang tuh kan gak bisa dipunggiri juga Bahwa masih ada perempuan yang menakut-makuti Sama perempuan dengan dalil-dalil mereka Kayak misalnya Perempuan tuh baiknya di rumah Menyapu, memasak, dan mencuci gitu Lalu mereka menggunakan judgment agama gitu Menurut KFU gitu Nah sebenarnya balik lagi gini Intinya adalah tadi balik ke mental well-being Kesejahteraan mental Jadi memang kita tidak bisa menutup kemungkinan Bahwa kadang-kadang orang-orang tertentu Menggunakan paradigma tertentu Karena mereka memang memiliki keyakinan yang sangat kuat Pada hal tersebut Nah kalau seandainya keyakinan tersebut Masih membuat secara mentalitas mereka Sejahtera lain Gak masalah Tetapi kadang-kadang Kenapa hal ini juga harus diperhatikan Bahwa bisa saja ada orang tertentu Yang berusaha untuk mengadopsi paradigma tertentu Tapi secara mental dia tidak sejahtera Dia merasa tertekan Dia merasa terpaksa Itu sebenarnya yang harus diperhatikan Jadi memang budaya Belief Sesuatu yang diakini Itu mengakar dan melekat Masuk ke subconscious mind Kalau melalui sadar Jadi di debat gak mungkin Cuma balik ke individu Apakah kamu ready untuk menjalankan itu Dengan kelapangan hati Ketenangan Keikhlasan Dan kamu sejahtera untuk itu Ya gitu sih ya Tadi kalau kita ngobrolin Eh balik lagi ke tadi Bahwa Keseran jenner adalah sebuah Rekonstruksi budaya Berarti Apakah ini Bisa direkonstruksi ulang Atau gimana? Erni Menurut er Tidak semudah itu bagi kita Untuk merekonstruksi ulang Sebuah budaya Karena budaya itu Membentuk belief Keyakinan Itu sudah terbentuk Selama bisa ribuan tahun Dari leluhur kita Dan terkunci di dalam DNA manusia Tetapi yang bisa kita lakukan tadi adalah Menyelaraskan kondisi budaya Dengan situasi saat ini Dengan cara apa? Memberikan pemahaman-pemahaman Penjelasan-penjelasan logis Hal-hal yang sifatnya Bukan berdebat Tetapi lebih menerangkan Itu biasanya lebih dapat diterima Dan memang Kalau kita lihat Kultur dari berbagai budaya di dunia Memang tidak ada yang terlalu murni Sekarang semuanya sudah mengalami Apa yang disebut dengan Akulturasi Jadi artinya mengadok nilai-nilai tertentu Kemudian diintegrasikan Dan diselaraskan Gitu Nah persepsi tentang gender Dalam diri seorang kan Kita tahu bahkan dibentuk Sejak mereka masih bayi Kayak pilihan warna baju Mainan jenis Contohnya Laki-laki warna biru Atau perempuan warna pink Nah kalau di SD misalnya Ditanamkan pola Bahwa ibulah yang pergi ke pasar Sedangkan ayah pergi ke pasar Nah sekarang kan masih banyak Yang menerapkan hal tersebut Menurut KF Ini gimana? Jadi gini Memang kadang-kadang Kita bisa memahami Bahwa nilai-nilai yang ditanamkan Itu apalagi Kalau itu tertanam Di 12 tahun pertama kehidupan Itu akan melekat Menjadi memori jangka panjang Yang tadi masuk ke Substance mind manusia Tetapi Hal yang perlu kita perhatikan Gini Balik ke tipe kepribadian Apakah orang yang bersangkutan Memiliki pribadi Yang siap untuk menerima perubahan Ya jadi artinya Mereka itu mau menyelaraskan Nilai-nilai yang mereka terima Dengan situasi saat ini Dan untuk orang-orang yang Memiliki growth mindset Dia selalu melihat hal baru Dari situasi yang berbeda Sudut pandangnya itu Tidak hanya dari satu sisi saja Tapi dari berbagai sudut pandang Dia lebih optimis Dia lebih open mind Itu biasanya akan lebih mudah Berarti bisa dibilang Bahwa mindset-mindset tersebut Bisa ternyata dibangun juga Dari lingkungan internal Di keluarga gitu ya kak ya Ya betul Betul sekali Dan makanya ini tadi Dalam memberikan edukasi Terkait dengan peran gender Pada seorang anak Pola pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga Punya peranan yang sangat penting Apakah seseorang tadi Memiliki kecandungan untuk open mind Atau dia tidak mau Membuka mindset yang baru Terhadap pandangan-pandangan baru Itu tergantung dari Bentukan lingkungan Jadi makanya yuk Kita mulai dari saat ini Mulai kita menghimbau Artinya gini Ketika kita berbicara Tentang kesetaraan gender Kita bukan berbicara Mengenai bahwa Gender wanita itu Bisa melakukan segala sesuatu Sesuka hati tidak Tetapi memberikan kesempatan Kepada para kaum wanita Yang memiliki potensi luar biasa Di seluruh dunia Untuk mengoptimalkan Dan mengaktualisasikan Kemampuannya Nah ada juga yang nulis Kalau perbedaan adalah rahmat Kenapa Pengen disambahkan dengan laki-laki Menurut KFB gimana? Kadang-kadang gini Ada beberapa hal yang keliru Yang membuat kadang-kadang Orang menganggap Kesetaraan gender itu Membuat seolah-olah Wanita tidak membutuhkan Laki-laki Ya Dan kemudian bahwa Wanita bisa lebih superior Enggak Bahwa Ketika kita diciptakan Oleh Tuhan Dengan gender yang Variatif Ya artinya ada laki Ada perempuan Artinya Idealnya Kedua gender ini Saling bersinergi Satu sama lain Untuk menyelaraskan Segala sesuatunya Dalam kehidupan Jadi bukan sesuatu Yang diperdebatkan Tapi harusnya Kalau sekarang kita lihat kan Jamannya bukan sekedar Kompetisi ya Tapi kolaborasi ya Kolaborasi antara Wanita dan pria Untuk menyelaraskan kehidupan Melakukan sesuatu yang Sifatnya lebih produktif Dan lebih damai Nah gimana sih Menobrol konstruksi sosial Bahwa lelaki Dari sananya Emang udah diberi kelebihan Sehingga ya Cuman dia gitu Yang layak menjadi Seorang pemimpin Ya Jadi kita balik lagi Untuk mengubah belief Sesuatu yang diakini Tidak mudah Tetapi artinya Kalau ini dilakukan Secara perlahan-lahan Dengan memberikan edukasi Ini sangat bisa Nah bagaimana Seseorang bisa sampai Mengubah belief Ketika belief itu terbentuk Dalam kurun waktu Bisa ratusan tahun Mengubahnya pun demikian So kita juga harus bersabar Dengan proses yang harus dilewati Setidaknya Kalaupun tidak Sampai pada Proses Ataupun level Kepemimpinan Yang level paling top Setidaknya diberikan Kesempatan untuk Aktualisasi diri Menempati posisi Menjadi pemimpin-pemimpin Tertentu Artinya Itu juga sesuatu yang Sudah cukup baik Dibandingkan tadi Segala sesuatu Yang berkaitan dengan Kesempatan yang diberikan Kepada seorang wanita Atau perempuan Itu di blok Dibatasi Dan tidak boleh Nah itu sih Ya Nah terakhir nih Menurut KF ini sendiri Apa sih upaya Konkret masyarakat Terutama perempuan Sekarang nih Untuk menumbuhkan Kestaraan tersebut gitu Biar gak ada bias Nah jadi gini Kita juga harus Lebih bijaksana Kalau saya menyebutnya demikian Tahap pertama adalah Tadi Melakukan segala sesuatu Dengan karya Kenapa? Karena karya itu Sifatnya nyata Buktinya ada Bisa dilihat oleh Semua orang Dan Karya yang bermanfaat Manfaatnya pun Bisa dirasakan Oleh banyak orang Jadi Kalau kondisinya demikian Secara otomatis Situasi sekitar Pasti akan membutuhkan Figur atau sosok Perempuan tersebut Karena karyanya dia itu Bisa mensejahterakan Banyak orang kan Gitu ya Tapi beda cerita Kalau misalnya Dia hanya sekedar Melontarkan Ide-ide tentang Kesetaraan Karyanya belum Dioptimalkan Atau belum Diwujudkan Jadinya adalah Terjadi proses Debat yang tidak Berkesudahan Dan ini tidak Bagus kan Dalam kehidupan Bermasyarakat Kalau kondisinya demikian So start from this time Para perempuan Yuk kita tunjukkan Karya kita Kita optimalkan potensi Kita pasti bisa Berarti harus Dukti nyata Dengan sebuah karya Gitu ya Karena Betul Ya gak ada yang Gak mungkin gitu Bahkan Perempuan Contohnya di dunia Profilman Udah Udah banyak banget Dan karya-karyanya Luar biasa Dan kita sangat Memberikan aset Apresiasi ya Atas kreativitas Dan kemampuan Yang diberikan Pada berbagai bidang Memang justru saat ini Oke deh Terima kasih banyak Ke Fni Atas waktunya Sorry banget Sama-sama Dengan senang hati Selalu ya kak ya Amin Selalu ya Selalu ya kak ya Selalu ya Selalu ya Medcom.id A part of Media Group Network